Seberapa pentingkah seseorang itu memang harus menjaga kesehatan mentalnya? Kalau misalnya ditanya seberapa penting, sebenarnya penting ya. Karena kan di lagu Indonesia Raya aja lah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dua-duanya yang dibangun gitu. Karena kita selalu bersinggungan sama banyak hal kan setiap hari. Mau itu orang, mau itu ekspektasi, mau itu beban hidup. Banyak banget dan kasihan nggak sih badan ini, tubuh ini, diri ini selalu dikasih target-target terus gitu. Tapi nggak dikasih waktu untuk diperawat juga. Alright, CEO Talks barengan sama Willy Winarko. Untuk hari ini kembali lagi kita bakal belajar-belajar dari pemimpin perusahaan, CEO, Dan pastinya seorang founder untuk hari ini. Kita ngobrol-ngobrol barengan sama founder dari Santosa. Sebuah platform yang memang mengedepankan mental health. Dan pastinya anak-anak muda banyak banget nih yang kayaknya udah nge-follow. Dan juga pengen tahu lebih lanjut lagi tentang kesehatan mental mereka. And so, ladies and gentlemen, boys and girls, opal gang yang kita punya. Kak Lady Cita, halo-halo-halo. Hai, halo-halo-halo semuanya. Senang banget ada di sini. Terima kasih banyak aku udah hadir bersama kita, Kak. Yes. Jadi, pertama-tama nih aku pengen nanya sedikit gitu tentang Santosa sendiri gitu ya. Jadi Kak Lady sebagai founder ini, boleh ceritain nggak sih? Santosa itu sebenarnya sebuah platform apa? Dan kenapa akhirnya kepikiran untuk mendirikan Santosa? Oke, jadi dari awal tuh sebenarnya aku tuh udah satu dekade, udah 10 tahun tuh kurang lebih di industri mental health gitu. Oke. Dan dari waktu kuliah dulu kan sebenarnya udah banyaknya kalau anak psikologi tuh kita dikit-dikit dicurhatin, dikit-dikit dicurhatin bener ya. Tapi saya selalu ngerasa kalau misalnya mereka tuh mau curhat, cuman kenapa jarang banget yang mau pergi ke psikolog gitu sebenarnya. Nah, pas banget momentum pandemi sebenarnya ada kebutuhan banyak di sana dan menurut kita sendiri kayaknya bagus kalau misalnya kita bikin sistem support nih gitu. Dan kayaknya memang banyak yang butuh bantuan untuk ke ranah mental health-nya. Jadi, awalnya sebenarnya karena ada krisis kita hadir untuk bisa ngasih solusi juga sebenarnya untuk sama-sama saling support satu sama lain gitu. Nah, saat itu kan dulu banyak banget yang webinar-webinar untuk ngisi waktu dan yang lain-lainnya. Yaudah kita masukin tuh latihan-latihan kesehatan mental sebenarnya untuk maintain. Dari situlah kita mulai, terus kemudian dari segi servisnya sendiri mulai berkembang tuh sampai sekarang yang dimana kita juga ada layanan counseling-nya, ada layanan kesehatan mental buat perusahaan, buat para pekerjaan-nya gitu. Atau sampai inovasi-inovasi yang lain yang kita hadirkan di Santosa gitu. I see. Kalau ngomongin tentang kesehatan mental ini memang belakangan ini udah, udah ternormalis ya? Kayaknya Alhamdulillah kayak udah jauh lebih mudah untuk kita ngomongin tentang kesehatan mentalnya gak sih, Kak? Iya, bener banget. Udah lebih mudah, orang juga udah lebih mulai nerima ya. Karena mereka udah tau, dari tau, terus kemudian mereka udah mulai nerima bahwa mereka gak baik-baik aja. Kadang kan, perusahaan-nya di situ ya. Kadang perusahaan-nya tuh adalah kita udah tau, tapi terus kemudian kita gak mau nerima kalau kita gak baik-baik aja gitu. Nah, dengan adanya perusahaan yang cukup besar ini, sebenarnya jadi ngebuat kita semua, yaudahlah gak apa-apa toh. Semua orang juga ngerasain itu gitu. Ngerasain sendiri, ngerasain punya masalah, dan yang lain-lain itu bukan sesuatu yang cuma kita doang gitu. Jadi ya udah normal, tapi jangan sampe meromantisasi sih. Oke, oke. Normalisasi itu bagus, ngomongin itu gampang. Tapi kalau udah sampe terlalu larut-larut gitu, kayaknya itu bukan cara yang terbaik gitu. Tapi apakah saat membuat Santosa gitu, apakah ini juga berdasarkan pengalaman pribadi Kak Ledi juga gitu? Sebenarnya kalau pengalaman pribadi mungkin gak aku indirect ya, Capi. Karena tadi banyak orang-orang sekitarku, teman-temanku, keluarga yang kemudian juga punya kebutuhan terkait dengan layanan kesehatan mental. Terus juga, apa namanya, di aku sendiri sebenarnya keluarga aku cukup, kita punya psikologi keluarga. Jadi, kita punya psikologi di keluarga kita, jadi emang kita rutin mulai dari dulu waktu SMP, itu tes minat bakat. Jadi, sebenarnya kita udah cukup tereksposir sama ranah industri ini, dari kecil sejak dini gitu. Karena kan orang mikirnya kalau pergi ke psikolog tuh cuma ngomongin soal yang berat-berat ya, yang ranahnya tuh klinis banget gitu. Padahal sebenarnya ke psikolog bisa ngomongin soal minat bakat, bisa ngomongin soal karir pengembangan gitu, dan yang lain-lain. Jadi, ranahnya sebenarnya luas banget. Dan kalau dari aku pribadi udah cukup banyak, sering datang ke psikolog buat konsul soal pendidikan, dan yang lain-lain gitu. Ah, gitu. Wah, ini sesuatu yang membuka mata juga ya. Karena aku sendiri kalau ngomongin atau mendengar kata psikolog, mendengar kata mental health, memang udah sering diomongin. Tapi selalu kepikirannya itu yang berat-berat gitu. Tapi ternyata itu tadi. Mulai dari pengembangan bakat, kek, ataupun karir path gitu ya, itu juga bisa diobrolin di situ. Yes, betul banget. Udah kayaknya kali ini udah kebiasaan jadi tempat sampah teman-temannya dulu ya. Iya nggak sih? Itu dia, awal mulanya sebenarnya itu. Akhirnya yaudah bikin platform aja gitu ya. Bener, bener. Tapi sebenarnya karena aku terbiasa pergi ke psikolog, jadi ngerti bagaimana kemudian psikolog itu menempatkan diri untuk mendengar. Jadi kita juga belajar caranya mendengarkan ketika kita sama lingkungan sekitar gitu. Terus secara setiap kita konsul itu kan sebenarnya dia akan ngasih berbagai tips yang bisa kita lakuin kan. Apa aja hal yang bisa kita improvement, PR-nya apa aja. Itu jadi ngebuat kita juga jauh lebih secara sosial dan yang lain-lain itu jauh lebih baik juga gitu. Oke, aku suka nih karena banyak di sini kan pengembangan publik, nah tapi bukan pengembangan pengembangan. Ya, itu dia. Bisa nggak, ada nggak sih? How do you become a great listener kalau aku boleh nanya? Nah, sebenarnya paling fundamental di kita, yang kita pelajari sebagai psikolog itu adalah ketika kita mendengarkan, kita tuh bener-bener namanya kayak mindful listening gitu. Jadi kadang ketika kita ngobrol gini gitu ya sama temen gitu ketika dia lagi cerita, kadang-kadang kita udah buru-buru pengen ngasih solusi kan. Pengen ngasih masukan gitu. Padahal sebenarnya ketika dia datang ke kita, kan dia yang butuh didengarkan. Dia yang sebenarnya butuh menceritakan apa yang sedang dia alami, emosi apa gitu. Kadang cuma duduk diam, mendengarkan bener-bener apa sih yang dia maksudkan gitu, apa sih yang terjadi sama dia. Itu tuh fully present kalau kita bilang. Jadi itu tuh ya udah, itu sih fundamentalnya. Oke. Nggak usah terlalu terburu-buru untuk ngasih nasihat gitu. Oke, oke, oke. Siap. Jadi memang itu ya, fully present pada saat itu mendengarkan dan bukan untuk bereaksi ya. Iya, benar-benar. Tapi untuk mendengarkan dan kalau butuh solusi. Karena kadang-kadang kita kalau ngobrol, kadang-kadang minta solusi, kadang-kadang cuma pengen didengar doang. Benar, benar. Dan sering kali aku tuh malahan kalau misalnya diceritain sama temen-temenku atau sahabatku, yaudah dengerin aja. Kayak justru kadang nanya, ini apa, nggak butuh feedback kan? Maksudnya nggak butuh saran atau apa kan gitu. Jadi ya kadang kalau misalnya dia cerita, yaudah aku kayak kadang kasih support dalam bentuk hak dan yang lain. Jadi cuma itu aja, Lid. Benar-benar cuma dengerin doang. Kalau nggak diminta, nggak usah dikasih. Iya, benar. Oke, oke. Itu, that's great. Hopefully kita bisa menjadi listener yang lebih baik ya dengan itu. Nah, tolong buat Santosa lagi, yang aku lihat adalah sering banget bikin event. Nah, untuk event yang aku lihat nih sebentar lagi tanggal 22 Juni tuh. Ada event apa tuh? Benar, benar. Jadi di tanggal 22 Juni ini sebenarnya adalah, jadi karena setiap bulan kita tuh ada buat bimbel sehat mental namanya. Itu yang kita terusin dari waktu pandemi. Jadi kita bikin kelas-kelas tentang kesehatan mental. Karena tadi ya kalau kita tuh pengennya, goal-nya sebenarnya untuk ngebuat kesehatan mental ini nggak diromantisasi. Jadi nggak jadi riset seorang, jadi nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Tapi justru ini empower. Sifatnya gitu. Dan goal saya kita tuh adalah nggak cuma di ranah kuratif nih. Jadi orang udah sakit, udah berdarah-darah, ibaratnya baru datang ke kita gitu. Itu kadang sedih banget di psikolog tuh pusing harus menyelesaikan masalah hidup orang selama 20 tahun lebih gitu ya. Betul, betul. Dengan satu kali sesi gitu, itu kan beban juga. Nah, jadinya kita sendiri memang fokusnya juga adalah di ranah preventifnya. Jadi kita pengen ngebangun lifestyle sehat mental sebenarnya. Jadi gimana, sama kayak kita ke dokter gigi deh. Orang kan banyak berpikir kalau ke dokter gigi tuh cuma kalau lagi sakit aja. Lagi sakit, udah lobar gitu. Udah sakit duluan baru kesana gitu. Nah, sedangkan kan harusnya ke dokter gigi tuh rutin. Sama kayak ke psikolog tuh juga rutin. Nggak harus pas lagi sakit, karena kita bisa check-up aja, bisa check-in aja ke psikolognya. Kayak aku lagi baik-baik aja nih gitu. Tapi ada kemarin Pris Tehwa yang agak kurang oke deh yang lain-lain gitu. Nah, itu kan sebenarnya salah satu cara gitu. Nah, ada cara lain juga di ranah preventif itu adalah yaudah untuk kita mengenai tentang skill-skill kesehatan mental lah gitu. Untuk menyimpan kesehatan mental kita. Nah, di Bimbel Sehat Mental itu sebenarnya kita setiap bulan ada. Kita ada di Jakarta dan di lima kota lainnya di Indonesia gitu. Nah, di bulan Juni ini adalah kita bikin Bimbel Sehat Mental versi besarnya. Kita kasih tema waktunya rehat. Karena ini tengah tahun. Oke, ini lagi masa-masa udah ngebul nih otak kita. Iya, benar. Kita terlalu nge-pressure nih biasanya di tengah tahun nih. Jadi lagi nge-gas banget 180 km per jam nih. Betul, betul. Oke, jadi di sini diajak istirahat gitu ya. Iya, dikasih waktu untuk ngasih waktu ke diri sendiri sih. Jadi di event ini sebenarnya kita ngasih ruang buat semua teman-teman eksplorasi versi rehat masing-masing itu kayak apa sih. Oke. Gitu, jadi ternyata kita nggak banyak tahu bahwa rehat itu juga harus bisa macam-macam bentuknya. Dan bisa jadi nggak harus satu macam. Oke. Gitu. Kadang kan kita mikir kalau misalnya, oh ya misalnya healing itu harus jalan-jalan. Oke. Selalu gitu. Nanti akan ada fasenya kok kita bosan sama jalan-jalan. Yes, betul, betul. Dan sebabnya kita di event ini adalah ngasih berbagai kelas untuk kita belajar rehat dengan berbagai cara. Hmm. Gitu. Benar, karena emang rehat itu ya itu tadi. Untuk setiap orang mungkin agak berbeda-beda gitu ya. Benar. Ada yang rehatnya memang harus jalan-jalan. Ya, tapi kadang-kadang cuma butuh tidur, cuman butuh didengarkan, butuh ngobrol sama teman gitu ya. Karena di sini mau di eksplorasi lebih lanjut gitu ya. Betul. Di dalam event ini, di tanggal 22 Juni nanti, ada berbagai macam aktivitas gitu. Dan ada sesi sharing juga dari beberapa publik figur tentang rehat versi mereka lah gitu. Oke, bagus. Berarti ada talk show, ada kayak ngobrol-ngobrolnya. Ya, ada kelasnya. Jadi nanti kita ada art kelas gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang punya preferensi untuk rehat menghabiskan dengan, kita bilangnya art terapi. Jadi dengan melukis, dengan apa, dan yang lain-lain. Itu kita ada kelasnya gitu. Dan itu nggak harus jadi pelukis ya. Dan nggak harus jadi, apa namanya, nggak harus ambil kursus lukis secara khusus gitu. Tapi di situ gimana caranya kita menyampaikan emosi kita melalui sebuah karya. Ibaratnya gitu. Gitu. Karena ada juga kalau para musisi kan laut musik ya gitu. Gitu. Dari kemarin tuh sering banget ada yang ngobrol sama aku kayak, kok bisa ya lo mengubah rasa sakit jadi sebuah karya. Karya, benar. Gitu kan. Dan mungkin itu dilakukan sama banyak seniman. Betul. Mungkin kita juga sebagai orang biasa juga bisa melakukan hal tersebut. Bisa. Bisa banget. Ternyata bisa gitu. Bahwa setiap hal itu bisa kita tuangkan sebenarnya. Nah, ada juga kelas jurnaling. Gitu. Karena dia yang nulis ya. Kalau jaman dulu kita mungkin di-diari gitu. Jurnaling itu penting. Karena emang ngeluarin apa ya? Isi pikiran kita gitu. Wah kan ini ribut banget ya. Berisik banget ya. Itu harus dituangkan sih sebenarnya. Nanti hasil jurnaling kita tuh bisa kita jadi bahan buat pas counseling. Kayak kita discuss sama psikolog ya gitu. Atau bawa lukisan kita. Atau bawa hasil karya kita yang dalam bentuk lain deh. Aku tuh kemarin pas lagi bikin lagu misalnya. Kok kepikiran banget emosi yang muncul tuh terkait ini ya. Kenapa ya gitu. Jadi ada banyak yang bisa diolah. Dan cara kita mengenal diri sendiri jadi variatif gitu pendekatannya. Wow. Ini sesuatu yang spesial juga ya. Jadi bukan hanya. Karena mungkin kita sering mendapatkan konsep-konsepnya aja. Secara konseptual gitu ya. Kalau disini memang udah dikasih tau. Oke ini ada beberapa step-stepnya gitu. Mulai dari jurnaling kek. Mulai dari putting it in art. Ataupun gimana cara rehatnya. Ini dibedah semua disini nih. Jadi nextnya pulang dari acara ini. Yaudah tinggal eksersis gitu. Yes. Lebih apa ya. Karena emang kadang. Ketika kita bicarakan tentang mental health atau kesehatan mental. Sering kali tuh agak di awan-awan gitu. Iya kan. Kayak. Kayak berat banget. Dan apa ya. Itu konseptual aja. Kalau ini beneran bisa kita lakukan langsung gitu ya. Dan semoga itu juga bisa kita rasakan. Setelah kita lakukan kayak tadi ya. Gak bisa cuman dalam satu kali sesi gitu. Memang harus lagi, lagi, dan lagi. Untuk dilatih kali ya. Benar-benar. Baik lagi kayak konsep analoginya dokter gigi. Berarti kalau disini kayak sikat giginya. Setiap hari gitu kan. Gak mungkin sikat giginya cuman berapa minggu sekali kan. Tidak. Tidak. Oke. Kalau gitu gimana cara ikutan eventnya kak? Nah. Cara ikutan eventnya sebenarnya follow aja social media kita. Satosa.id. Nanti dari situ akan ada banyak link untuk kemudian akses ke dalam ticketingnya. Kayak gitu. Jadi tinggal daftar aja di situ gampang banget sih. Ya ini pokoknya healing session bersama-sama. Healing berjamah ini. Healing berjamah. I love it nih. Karena emang kalau healing tuh konteksnya tuh kan kita mikirnya udah harus ke Bali. Benar. Keluar negeri. Spending uang besar. Spending uang besar. Tapi ternyata healing itu it's not just about that. Tapi mungkin gak keluar ya. Tapi mungkin melihat ke dalam kita ya. Betul. How important? Kalau mungkin aku boleh tanya juga tentang seberapa pentingkah seseorang itu memang harus menjaga kesehatan mentalnya? Kalau misalnya ditanya seberapa penting sebenarnya penting ya. Karena kan di lagu Indonesia Raya aja lah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yes. Jadi dua-duanya yang dibangun gitu. Jadi sangat-sangat penting karena sebenarnya orang berpikir kalau ngomongin kesehatan mental tuh hanya ranah emosi. Hanya ranah feeling. Padahal kebanyakan kesehatan mental tuh ranahnya brain. Justru kita sendiri di psikologi lebih kayak dokter jadinya belajar ya. Bener-bener anatomi tubuh secara keseluruhan gitu sebenarnya. Jadi kenapa penting? Karena semuanya berkaitan. Jadi misalnya contoh orang dengan diabetes misalnya. Salah satu faktor kenapa gula itu bisa naik karena faktor stres. Jadi stres juga adalah sesuatu yang kita secara umum merasakan. Kan semua manusia pasti pernah merasakan stres. Stres levelnya kecil sampai yang levelnya besar gitu. Itu kan bikin kita juga nggak nyaman dalam menghadapi aktivitas sehari-hari kan gitu. Jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa seberapa pentingnya buat kesehatan mental dan maintain gitu. Karena kita selalu bersinggungan sama banyak hal kan setiap hari. Mau itu orang, mau itu ekspektasi, mau itu beban hidup. Banyak banget dan kasihan nggak sih badan ini, tubuh ini, diri ini selalu dikasih target-target terus gitu. Tapi nggak dikasih waktu untuk dirawat juga. Yes, itu dia. Mungkin di situ ya, self-care itu penting banget. Benar. Kayak tadi, lucu juga ya, di Indonesia Raya ada ya. Di Indonesia Raya ada loh. Bangunlah jiwanya dulu. Jiwanya bangunlah badannya dan semoga untuk teman-teman Opal Gangs yang lagi menonton. Bisa mendapatkan sesuatu dari CEO Talks untuk hari ini. Dan jangan lupa buat ikutan waktunya rehat ya. Yes, jangan lupa ikutan. Tanggal 22 Juni. 22 Juni di Plaza Indonesia. Mari kita rehat bersama, kita healing bersama. Boleh di cek di mana tuh kan? Di Instagramnya santosa. Santosa.id Nice. As a closing untuk podcast kita hari ini ya. Aku pengen minta tolong untuk sebagai founder Santosa gitu ya, Kak. Ada nggak sih advice untuk anak-anak muda yang sekarang mungkin belum terbuka? Karena memang lebih normal, lebih. Tapi kadang-kadang juga masih banyak yang malu, banyak yang denial. Nah, mungkin Kak Santosa bisa ngomong apa tuh? Oke, jadi aku bisa sampaikan bahwa angka depresi itu paling banyak terjadi di laki-laki. Angka bunuh diri juga banyak di laki-laki terjadinya. Jadi kita sangat sayangkan dan menurut kita ini faktornya banyak ya, termasuk sesuatunya adalah culture gitu. Dan menurut kita, di Santosa sendiri kita selalu mengurangi buat setiap orang pertama yang harus dilakukan adalah terbuka sama emosinya, sama perasaannya. Kadang kan kita kayak pengen terlihat tangguh all the time ya. Apalagi laki-laki ya. Namanya juga laki-laki kan. Iya, betul. Iya, ada ego, terus juga harus provide. Betul, betul. Tapi kan seperti Dewa 19 katakan ya, bahwa boleh kita menangis. Laki-laki juga boleh menangis gitu. Betul. Dari lagunya aja udah disampaikan gitu. Jadi sebenarnya hal yang pertama bisa dilakukan buat teman-teman semua mungkin adalah untuk bisa menerima dan mengenali emosi yang datang dan pergi. Sebenarnya itu dulu dah langkah pertamanya gitu. Setelah itu nanti baru belajar. Dari situ baru belajar gimana ya kalau emosi ini datang, cara rilisnya gimana, cara menenangkan dirinya gimana. Karena tiap orang kan beda-beda. Misalnya setiap orang nggak nyaman dalam konteks tertentu misalnya kayak di keramaian gitu. Ada orang yang cara menyamankan dirinya dengan pergi. Ada orang yang cara menyamankan dirinya dengan mungkin ngobrol sama orang lain gitu. Ada cara orang yang dengerin musik dan yang lain-lain caranya beda-beda kan gitu. Jadi menurut aku dari situ baru kita akhirnya tahu kita mau ngapain ya. Harusnya kita ngapain gitu. Kalau memang udah dalam pendid level itu, aku rasa daily basis kita bisa lah gitu. Kecuali memang ada momentum-momentum di mana stress-nya tuh besar banget dan memang kita butuh bantuan. Butuh bantuannya tuh dalam bentuk apa? Ya macam-macam. Bisa jadi kayak ngambil kelas-kelas kayak tadi. Juga bisa datang ke psikolog, bisa datang ke psikiater atau as simple as cari orang yang memang mau dengerin. Yes. Itu aku merasa pada akhirnya cara healing-nya kan berbeda-beda ya setiap orang kayak tadi. Mungkin cara merilis stress-nya juga berbeda-beda. Tapi it all starts from feeling atau bisa mengerti emosi kita gitu. Kadang-kadang kan suka lihat di TikTok gitu kan, lagi naik ojek tiba-tiba nangis. Ha bener. Kayak gak ada apa-apa tiba-tiba aduh kenapa gue nangis ya. Padahal ini gue gak tau gue rasain apa gitu ya. Mungkin itu awalnya adalah mengenali itu dulu kali ya. Betul, paling penting adalah berkontemplasi sih sama diri sendiri emang gitu. Karena apapun yang output yang keluar, itu gak harus selalu kayak oh ini pasti misalnya nangis tadi di ojek. Ini pasti gara-gara baru sekarang nih. Baru beberapa menit yang lalu emosinya muncul gitu. Padahal bisa jadi itu sebenarnya kayak tumpukan dari dua minggu yang lalu. Iya lagi, bener lagi. Gitu. Baru keluarnya. Ada momentum untuk kemudian menangis gitu. Yes, yes, yes. Wah itu, itu. Terima kasih banyak nih Yon untuk kobrolannya hari ini. Sangat bermanfaat dan pastinya opal geng sedang lagi menonton pastinya sangat senang. Satu lagi deh Kak, untuk ini yang sering banget ditanyain gitu. Gimana caranya biar kita gak overthinking? Overthinking itu, ini aku suka banget sama, mungkin teman-teman bisa follow juga Mas Aji. Mas Aji Santoso Putra, salah satu foundernya Santosa. Aku lihat. Yes, jadi justru ide pertama datang dari Mas Aji. Oh, bagus. Datang dari Mas Aji. Jadi, dia tuh sering banget bahas soal overthinking kan gitu. Dan bahwa memang manusia itu kan otak kita gak bisa diberhentikan kan gitu. Tapi yang senang sebenarnya adalah ketika kita, kalau yang aku praktekkan ke diri sendiri gitu ya, ketika kita overthinking, sebenarnya adalah mencoba untuk mengenali akar daripada overthinking kita. Jadi, kalau aku tuh kelihatan nih misalnya, paling sering tuh overthinking soal apa sih gitu. Misalnya soal kerjaan. Kayaknya semua CEO gitu ya. Tapi kalau misalnya patternnya sama terus nih, overthinkingnya gitu. Coba dikenalin sebenarnya, apakah overthinking kita ini sebenarnya emang masalahnya exist? Atau sebenarnya ini karena kita concern terhadap hal tersebut? Atau karena apa gitu? Jadi, kalau aku tuh tipe orang yang coba cari tahu apa nih dari setiap apa yang aku alamin kayak gitu. Tapi kadang kan malah jadi kepikiran kemana-mana kan gitu. Jadi, hal pertama yang biasa dilakuin sebelum mikir ke situ adalah mencoba menenangkan diri. Jadi, aku bernafas ya. Nafas gitu. Karena kadang kan kita kalau overthinking itu udah kemana-mana, jadi lupa nih. Kanan-kiri tuh apa, jadi kayak udah ada di area lain dalam hidup kita gitu. Yang tiba-tiba kepikiran cuman kesana doang. Kalau aku tuh nafas bantu banget untuk menyadarkan diri. Bahwa kita di sini, lagi di ruangan ini, sedang melakukan ini, di depan kita ada ini. Gitu. Itu dulu. Itu dulu ya. Ini baru-baru awalnya, baru dispil sedikit. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, boleh langsung aja datang ke waktunya rehat ya. Betul. Ada Mas Aji juga di sana. Nah, itu dia. Oh iya, tadi juga belum dikasih tahu, bakal ada siapa aja di sana? Mas Aji Santoso Putra salah satunya. Terus kemudian ada Mas Putra juga. Ada praktisi mindfulness yang lain. Ada Mas Putra. Terus kemudian juga ada Andin. Oke. Ada Andin. Terus kemudian ada Jebung. Dan ada beberapa psikolog dan juga publik figur lainnya. Wow. Ya, di situlah kita ngobrol-ngobrol, kita healing bersama, healing berjamaah. Healing berjamaah. Dan pastinya semoga kita mungkin nggak mendapatkan solusinya pada saat itu, tapi it's the right steps lah ya, Kai. Betul. Alright, so kali ini terima kasih banyak. Gue udah ngobrol-ngobrol sama kita. Sharing-nya sangat bermanfaat. Dan untuk Opal, gengs, sampai jumpa nanti di waktunya rehat ya. Itu dia CEO Talks untuk hari ini. Jangan lupa follow kita di opal underscore ID. And we'll see you on the next episode. Terima kasih, guys. Terima kasih, thank you, thank you. Terima kasih, thank you.